Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sebuah pusat perbelanjaan menghadirkan kegiatan bertemakan pameran busana di Jakarta Barat. Betul sekali, para perancang busana dan sejumlah merek fashion meramaikan serta memeriahkan koleksi rancangan terbarunya di acara tersebut. Memeriakan lebaran, Central Park menghadirkan kegiatan bertemakan Raya Fashion Parade berkolaborasi dengan Her World di Atriu Blaguna, Central Park, Jakarta Barat. Raya Fashion Parade diselenggarakan untuk pecinta modus wear dan juga para pengunjung mal dalam memberikan inspirasi bagi para tampil elegan di hari raya bersama keluarga. Acara ini merupakan rangkaian event Glorious Spirit Raya yang berlangsung selama Ramadan. Selain itu, terdapat juga pop-up market dari beberapa desainer dan juga merek ternama yang dihadirkan oleh para fashion designer yang akan memberiakan serta mememerkan koleksi rancangan terbarunya. Ya, tentunya ini sudah tiga tahun ya, jadi kita perlu membakar semangat lagi supaya cara-cara ini semakin banyak ya. Dan juga bisa mendukung, tentunya kalau acara ini kan tidak selalu hanya fashion, show atau apa, tapi kita juga banyak program-program seperti shopping program yang akan kita berikan ke customer tentunya untuk memenuhi kebutuhan selama lebaran nanti. Desainer ternama Jana Sokasa dan Sara Dewanto turut berpartisipasi. Mengangkat tema desain Sundaland, perancang busan ini berkomitmen mengangkat alam dalam rancangannya. Pertama kali kami menampilkan koleksi Sundaland yang mengangkat flora dan fauna di Jawa Barat yang sudah terancam punah, yaitu ekek geling dan juga acung jangkung. Jadi yang aku pakai ini adalah burungnya kalau dilihat ini adalah burung ekek geling dan dia tinggal 249 ekor yang ada di Jawa Barat dan juga ada motif acung jangkung. Pasca pandemi, momen Ramadan dan Lebaran kali ini akan menjadi lebih spesial karena masyarakat dapat berkumpul dengan keluarga dan bersilatu rahmi langsung. Dan Central Park akan selalu menyambut hangat menemani para pegunung setia menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Dari Jakarta, Rian Rahman, ANews melaporkan. Terima kasih.